Cara Trading Bityard Let's go! Pertama-tama, kamu buka aplikasi Bityard, lalu pilih menu Market. Nah, Bityard memiliki banyak koin yang dapat ditradingkan. Kamu bisa pilih koin apa saja yang tersedia. Sebagai contoh, kita akan masuk ke dalam Market BTC. Di Bityard, kamu bisa menggunakan time frame 1 menit hingga 1 bulan. Untuk membuka posisi, kamu bisa melakukan Market Execute atau Limit Order. Karena Bityard adalah platform margin trading, penting bagi kita mengetahui leverage. Singkatnya, leverage adalah fitur mengkali lipatkan modal. Di Bityard sendiri, leverage yang digunakan beragam, mulai dari 20, 40, 60, 80, dan 100 kali. Margin yang dapat digunakan mulai dari 5 dolar hingga 20 ribu USDT. Contoh, kita akan open posisi Buy Market Execute untuk Market BTC dengan margin 100 USDT dan leverage 20 kali. Nah, untuk contoh Buy Limit, kamu tinggal klik menu Limit. Kita akan open Buy Limit di angka 10.120 dengan margin 100 dan leverage 20 kali. Nah, kamu bisa lihat posisinya di menu Position dan bisa mengatur Stop Loss dan Take Profit dengan klik TP garis miring SL. Kamu tinggal masukkan sesuai dengan trading plan kamu. Jika sudah, klik Confirm. Jika trading plan kamu mencapai Stop Loss atau Take Profit, maka Bityard akan menutup posisi tersebut dengan otomatis. Jika kamu ingin menutup posisi manual, tinggal klik Close. Nah, mudah bukan trading di Bityard? Segini dulu video hari ini dan kami ingin mengingatkan bahwa perdagangan digital asset merupakan aktivitas beresiko tinggi. Aktivitas perdagangan digital asset harus dilakukan dengan keputusan sendiri dan tanpa paksaan. Gunakan esensi yang sudah terdaftar di Bapak Petit untuk keamanan yang lebih terjamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa follow semua social media koinvestasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!